Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin membahas kembali masalah SCC sejuta umat jadi masalah pertama yang menurut saya masih salah, sebelumnya saya disclaimer dahulu, bila saya salah saya mohon maaf tapi tidak ada unsur untuk memberi tahu yang salah tapi kemungkinan saya salah juga ada jadi tolong dikoreksi ingat bro, saya tidak ingin membohongi kalian semua oke, yang pertama masalah SCC ini banyak yang bilang bahwa SCC ini sistemnya PWM itu juga salah bro, kenapa? sistem ini tidak ada sistemnya karena prinsipnya jadi SCC ini untuk mengontrol charger aki dari solar cell, jadi sistem ini hanya berfungsi mengontrol agar charger tidak overcharge, kemudian mengontrol agar pada saat pemberian kebeban tegangannya juga dibatasi fungsinya hanya itu saja dan keunggulan tentunya ada display aki jadi sistemnya yang menurut saya salah ini bukan sistem PWM anggap saja tanpa sistem karena ini suka dibandingkan dengan MPPT kemudian SCC ini bila kalian tambah inputnya menggunakan step up seperti ini boleh dibilang SCC MPPT jadi saya mohon bantuannya juga yang mempunyai solar cell karena saya tidak ada solar cell untuk dicoba padahal saya sudah beritahukan teori dasarnya seperti ini akan saya ulang sebelum saya lari ke setting kemudian disini juga ada tanda jadi model-model seperti ini ini saya juga sudah beli beberapa macam tanda ini bukan menunjukkan sedang mencharger tapi menunjukkan tegangan dari solar cell atau input ke SCC minimum 8V jadi tidak ada indikator sedang mencharger hanya menunjukkan bahwa solar cell sudah ada tegangannya minimum 8V di pasaran ini yang sudah saya coba ini jadi yang beda nanti spesifikasinya ini yang akan saya coba spesifikasi tipenya W88 AB135 versi 1.0 jadi kalian dalam setting ini jangan kalian perhatikan jenis baterainya ini menurut saya ini kita kena prank yang kalian perhatikan adalah tegangan cut off bagaimana menentukan tegangan cut off nya ini sudah saya tes mempamanya B1 tegangan cut off nya yang kita bisa atur mulai tegangan 14,6V ini 1V sampai 13,7V sedangkan low voltage 12,6V sampai 11,5V sedangkan low voltage untuk beban 11,5V sampai 8V yang B2 12,6V oke misalkan kita ingin mencarger baterai 12V tegangan cut off nya 13,8V kalian perhatikan modul ini ada dioda pengamannya menggunakan dioda skot key dari baterai ke modul jadi modul ini yang dibaca tegangan aki setelah melewati dioda skot key ini tujuannya agar kalian bila masang baterai terbalik maka modul ini tidak menyala paham ya bro karena itu untuk men-set tegangan jadi misalkan kita men-set tegangan 13,8V cut off nya karena dioda skot key jadi kita kurangkan minimum 0,3V amannya 0,4V tapi masalahnya kalian perhatikan bila kita kurangkan tegangan 0,4V maka kita set 13,4V padahal tegangan cut off disini 13,4V tidak ada range nya jadi mau tidak mau kita harus men-set tegangan range tegangan cut off minimum yang ada yang ada itu yang mendekati 13,4V yaitu 13,7V jadi bisa kalian pilih B1 atau B3 paham ya bro jadi kalau kita set 13,7V maka nanti tegangan cut off sekitar 14V ini tidak apa-apa masih khusus untuk baterai jadi masih aman oke cara set nya jadi kita bisa pilih tegangan cut off di 13,7V yang ada B1 dan B3 kita pilih saja B1 caranya kalian perhatikan tekan ini sedih kalian pilih yang ada B nya saya tekan saya tekan saya tekan saya tekan ini B2 tekan sedikit lama sampai berkedip lalu pilih B1 seperti ini diamkan akan shift otomatis sudah ingat ini menunjukkan tegangan aki jadi ini kita misalkan saya menggunakan ini misalkan tegangan aki oh ya jadi ini saya misalkan tegangan aki inputnya positif negatif ini input dari solar cell tidak saya gunakan dahulu dan ini beban beban yang saya menggunakan lampu oke jadi ini terbaca tegangan aki bedanya sekitar 0,3 volt kemudian kita set tegangan cut off nya kita tekan ini tegangan cut off nya tekan sedikit lama kita set 13,7 seperti ini diamkan akan save otomatis lalu kita ingin set low voltage low voltage ini maksudnya pada saat tegangan baterai full misal kita ingin set low voltage nya 12,6 jadi pada saat tegangan baterai full di 13,7 maka solar cell akan berhenti mencharger sampai mencharger kembali pada saat tegangan aki 12,6 ini maksudnya low voltage cara settingnya kalian tekan ini pilih ini tegangan cut off ini tegangan low voltage kalian tekan sedikit lama kalian set 12,6 ini sudah 12,6 kita biarkan kemudian ini merupakan tegangan minimum beban masih bisa bekerja jadi kita set 11,5 saja jadi pada saat tegangan di bawah 11,5 supply dari aki ke beban akan diputus oke caranya kalian pilih yang pengatur beban ini kalian tekan sedikit lama aslinya 10,7 kita set 11,5 saja sudah diamkan save otomatis sudah selesai jadi dengan cara ini kita sudah dapat mencarger baterai dengan solar cell dengan tegangan cut off 13,7 mulai mencarger kembali tegangannya 12,6 dan beban akan diputus bila tegangan baterai di bawah 11,5 ini tidak saya tunjukkan akan saya tunjukkan ini saja oke kalian perhatikan tegangannya 12,6 beban saya coba nyalakan nyala perhatikan bila tegangan baterai saya bikin turun di bawah 11,5 11,5 ya sudah cut off kalian perhatikan pada saat beban diputus tentunya tegangan naik kembali harus kalian pahami ini kemudian pada saat kapan dia mulai menyala kembali jadi sistem ini beban ini akan diberi catu otomatis bila tegangan baterainya sudah minimum sebesar 12,6 paham bro maksudnya jadi bila seperti ini misalkan ini sedang mencarjar kemudian tegangan aki naik kalian perhatikan yang ini saat saja pada saat tegangan masih di bawah 12,6 beban belum menyala terus saya naikkan sampai 12,6 beban baru mulai menyala paham paham cara kerja dari SCC ini kemudian tidak ada lagi saya rasa cukup sekian saja untuk pembuktiannya saya akan mencarger lithium saja di video berikutnya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati